Halo guys, welcome again to my channel RONATECK Kali ini kita gak membahas barang-barang elektronik Tapi kita membahas Kit Kat yang ada sebagian disini Ada 4 macam rasa yang hanya didapatkan di Jepang Sangat banyak Yang pertama ini ada Kit Kat yang rasanya cheesecake flavor Cheesecake flavor bentuknya seperti ini Ini sangat jarang Ini banyak sekali ada di Jepang ya Bentuknya seperti ini, kotaknya seperti ini Oke, kita akan buka dia Isinya seperti ini Isinya agak banyak ya, boxnya aja yang gede Oke, kita akan coba seperti apa rasa Kit Kat ini Kalau biasa yang ada di Indonesia itu Kit Katnya rasa coklat Oke, kita akan coba Kita akan coba Kit Kat dengan rasa strawberry cheesecake Strawberry cheesecake flavor Oke, kita rasa ini apa enak atau enggak Oke, bentuknya seperti ini Warnanya putih Jadi rasanya ada strawberry ya, kue-kue kita rasanya strawberry Cuma dia akan manis Dalamnya ada biskuit Akan manis nih ya Dan rasanya oke juga sih Enak juga sih Untuk variasi-variasi Kit Kat Oke, sekarang kita akan mencoba lagi Kit Kat yang rasanya lebih Lebih enak lagi ya Rasanya Ini Rasanya apa Ini soju Soju ini ada buah Buah Sake Jadi soju rasa buah Buah apa namanya Jadi soju rasa apel ya Jadi Oh sake Sorry, sake Sake Rasa buah apel Ada campuran buat apel Jadi Coklatnya ini agak mengandung alkohol sedikit kali ya Saya akan coba Asas buah Muka bakang apel ini Muka epits gitu ya Jadi Kit Kat ini bentuknya aneh juga nih Jadi dia boxnya agak besar Harganya kurang lebih 800 yen Sekitar 100 ribuan Satu box gini Itu kalau di Jepang ya Kalau di sini mungkin lebih mahal harganya Ini pabrik pembuatannya Nestle Disini masih bahasa Jepang semuanya ya Namanya ini Umesake Umesake Itu buah Nama buah-buahan ya Kayak buah apa Ini pit sekali ya Kita akan coba Rasanya Bentuknya dia Seperti ini Dan isinya itu ada berapa banyak nih Ume itu plam Plam ya Ume itu plam Tiga enam Sembilan Sembilan biji Enam Sembilan Nganjil banget ya Biasanya sepuluh Nganjil dia ada Sembilan biji Umesake Atau plam sake Atau kitkat Rasanya Sake Plam Buah plam Oke Kita akan coba Seperti apa rasanya Kitkat Umesake Nih Warnanya sama ya Dia warna putih juga Hanya Pemungkusnya aja yang beda tadi Kita akan coba Apakah dia mengandung Alkohol Atau enggak Dari baunya aja Rasa banget lah Bau sake Kayaknya ini Tidak cocok buat anak secil Tidak cocok untuk Orang dewasa Jualnya dia Asa-asa Sakenya banget Kalau di udara-udara Dihini cocok Makan ginin Jadi banan jadi hangat Karena dia ada Mengandung alkohol Jadi rasa-rasanya Rasa sake Rasa sakenya ada Ada juga rasa plamnya Basah banget Sakenya Tunggu gak ya Minum dulu sebentar Biring Biring Dia agak manis ya Batuk Tentunya dicoba Hanya empat aja nih Kayaknya ada sepuluh macam Ada sepuluh macam Bentuknya Kitkatnya ini Cuma saya beli hanya Empat-empat macam Oke sekarang kita akan Coba yang ketiga Yang ketiga itu Namanya Yususake Yususake ini Buatnya dari apa Namanya Yusus itu bahasa Jepangnya ya Lemon Jadi lemon Jadi Kitkat Rasa Sake Lemon Jadi ada dua macam Ada sakenya Ada lemonnya juga ya Oke Pabrik Pabrik pembuatan ini sama Dari Nestle juga Dan mengenai harganya Sekitar 800 yen Itu kalau dirupiain itu Kali 130 Sekitar 100 ribu 105 ribu Rupiah Itu kalau di Jepang Kalau di Indonesia Mungkin harganya Bisa lebih mahal ya Oke kita akan Buka Dan kita akan coba Ini Seperti apa sih Rasanya sih Oke Dia ini Warnanya coklat Eh warnanya coklat Warnanya kuning Karena ciri khasnya Dari Ume Sake Ume itu Yusu Yusu Sake itu Yusu itu artinya Lemon Dia ada 9 biji Kalau gak salah 4 5 6 7 8 9 Biji Jadi satu box ini 9 biji Harga per boxnya 100 ribu Satuannya Sekitar 10 ribuan Ya Sekucur gini ya Lumayan mahal sih Dibandingkan dengan kitkat Yang ada di Indonesia Sekitar 24 ribu Tapi Lebih gede Dari ini Karena ini Limited Edition Jarang yang Orang yang Mendapatkan Dia Dan rasanya Sebenarnya coklat ini cocok Makannya di Jepang Ya Kalau perasaan Musin dingin ya Karena Dia mengandung Sake Kayaknya mengandung alkohol Agak Agak di leher Gimana Kita akan coba Ya Kalau ini Lemonnya Berasa banget Lemonnya Sake Dia berasa banget Agak Emang mengandung alkohol Kalau makannya banyak Bisa mabuk juga sih Jadi ini Kitkat Rasanya Rasanya Lupa lagi Yusuf Sake Jadi dia rasanya Ada lemon Lemonnya Tadi lemonnya Lebih keras Keras banget Lemonnya Berasa banget Rasa lemonnya Terus dia Sake Berasa banget Cocok Kita makan Jepang Jadi Kalau pernah Mesin dingin Jangan cocok Jadi Badan kita Jadi hangat Jadi Sekaligus Membuat Badan kita Lebih hangat Cuma Dia Kecil Gini Sekitar 10 ribuan Badan aja Kalau satu box Boxnya aja Gedean Sekitar 105 ribu Satu box Itu di Jepang Kalau disini Mungkin Harganya Lebih mahal Oke guys Sekarang kita akan Coba Kitkat Rasa Jepang Sake Ini yang keempat Jadi Jadi Jepang Sake Kitkat Jepang Sake Ini Gak ada Flavor 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 Buahnya Gak ada Dia langsung Rasanya Jepang Sake Karena Jepang Itu sangat terkenal Sakenya Kenapa Sangat terkenal Karena Mereka harus Minum Sake Biar badannya Terasa hangat Jadi Kalau mereka Keluar ruangan Itu Gak terlalu Dingin Kalau di Indonesia Mau makan Di dalam ruang Cocok ya Ini pabrik Pembuatannya Nestle Ini botol Sakenya Seperti ini Oke Sekarang kita akan Buka Kita akan Lihat Apa isinya Ini dia Warna merah Isinya berapa Dua Empat Enam Sembilan Isinya Sembilan Ya Satu box Itu Isinya Sembilan Dan Harga per box Boxnya Ini 800 Yen Jadi Sekitar 105.000 Kesatuannya Ini Bagi Sembilan Sekitar 10.000 Lebih 10.000 11.000 Lebih 13.000 13.000 Kalau 15.000 Kebanyakan Jadi Kurang lebih 10.000 104.000 Atau box Bagi Sembilan Berapa Bagi Sembilan Sekitar 11.501 Biji Kiket Rasa sake Itu termasuk Premium Kali Ya Mahal Tapi Kenapa Dia mahal Karena Dia mengandung Sake Jadi Sake Itu Lebih Mahal Jadi Dia Rasanya Ada Alkoholnya Ini Gak cocok Si Buat Anak Si Cocok Yang Buat Orang Dekasa Kita Akan Coba Ini Tempat Dalamnya Dia Berwarna Putih Juga Sama Seperti Yang tadi Itu Sama Semuanya Berwarna Putih Dalamnya Ada Coklat Bukan Coklat Semacam Semacam Habis Waffle Jadi Waffle Dibungkus Waduh Rasa Banget Sakenya Ini Ngerasa Jeruk Ngerasa Sake Banget Barang Barang Saja Langsung Jadi Keringat Panas Makanya Panas 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 Padahal Dikit Aja Makannya Oke Coba Dishoot Terus Semuanya Lagi Lagi Itu dia Jalan Ke kanan Dishoot Terus Miring Oke Guys Jadi Demikianlah Informasi Atau sharing Sharing Dari kami Mengenai Kit Kat Rasa Yang Jarang Anda temui Di Indonesia Semoga Informasi Ini Bermanfaat Dan Berguna Buat Anda Semuanya Jika Anda Menyukai Video Ini Please Like Dan Comment Jika Anda Ingin Bertanya Seputar Coklat Kit Kat Dengan Rasa Sake Rasanya Premium Ya Premium Rasanya Enak Juga Enak Banget Dan Wajib Dicoba Cuma Kalau Sering Sering Boleh Juga Oke Guys Sampai ketemu lagi Di channel kami Selanjutnya See you on the top guys Bye 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 Terima kasih telah menonton!